Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku sudah ada Infinix Smart 6 dengan kasus tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu karena lupa akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone ini saat kita setup pada halaman connect to Wi-Fi tidak bisa kita lewati kita harus menghubungkan handphone ini ke jaringan internet dan jaringan internetnya kita akan gunakan hotspot teetering saja menggunakan handphone lain agar mudah saat proses bypass akun Google-nya oke disini hotspot sudah aku nyalakan tinggal kita hubungkan saja Infinix yang terkunci akun Google-nya ke Android lain yang mengaktifkan hotspot portable atau teetering kebetulan untuk hotspotnya aku kasih nama Free Fire kita coba non-aktifkan dan aktifkan ulang oke ini dia untuk nama hotspot pada handphone Android satunya lagi yang selanjutnya akan kita sebut sebagai helper kemudian Infinix-nya kita hubungkan ke teetering handphone helper-nya kalau sudah terhubung ke jaringan internet kita lanjutkan setup-nya dulu kita akan melihat halaman terkunci akun Google-nya centang di bagian ini kemudian kita klik next lalu kita tunggu sebentar sampai proses loading-nya selesai kita akan menggunakan metode yang paling cepat tidak sampai 5 menit dan tanpa komputer untuk membaipas akun Google pada Infinix Smart 6 dengan chipset Unisoc atau Spectrum oke kita pilih jangan salin kemudian kita tunggu sebentar jadi kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya kemudian dilakukan hard reset ternyata pada saat setup lupa akun Google-nya akhirnya kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone Infinix Smart 6 ini dan inilah tampilan terkunci akun Google-nya untuk proses bypass akun Google kita mulai sekarang silahkan teman-teman hitung waktunya jadi saat ini Infinix Smart 6 sudah terhubung ke jaringan internet via hotspot portable dari Android helper atau handphone yang satunya lagi kita kembali dulu kita pastikan handphone masih terhubung ke hotspot portable kemudian kita kembali lagi ke halaman sebelumnya selanjutnya kita skip kita lewati halaman hubung ke jaringan wifi dan sampai di halaman ini kita bisa mematikan hotspot portablenya ingat ya kita stop dulu di sini dan masih ada jaringan wifi pada handphone Infinix-nya lalu pada handphone helper kita matikan hotspot-nya dan perhatikan jaringan wifi pada handphone Infinix sudah langsung hilang bisa kita lihat di pojok kanan atas sudah tidak ada logo wifi-nya kemudian kita klik next pada halaman layanan Google kita pilih accept-accept saja kemudian kita stop di halaman security setting di sini kita pilih menu face unlock kemudian kita akan membuat kunci layar boleh pola pin ataupun sandi kita coba pilih pin saja lalu kita coba untuk menggambar pin kita ulangi lagi gambar pin-nya kemudian confirm kita tunggu sampai muncul error jika belum muncul error kita ulangi lagi kita pilih menu face unlock kemudian kita pilih pola saja kita gambarkan polanya kemudian next kita gambarkan polanya kemudian confirm dan ini dia sudah muncul setting keep stopping jadi error ini yang kita butuhkan lalu kita pilih app info sampai masuk ke halaman setting di pojok kiri bawah ada menu open langsung saja kita klik menu open-nya sampai masuk ke pengaturan handphone ini selanjutnya kita bisa scroll ke bawah kita pilih di bagian app management kemudian kita pilih lagi di bagian app setting lalu di sini kita cari android setup kita klik saja atau kita buka kemudian kita pilih for stop kemudian kita klik ok kalau sudah kita kembali sekarang kita cari google play service kita buka langsung kemudian kita pilih for stop lagi kemudian klik ok kemudian pilih disable kemudian kita pilih disable app kalau sudah kita bisa kembali lagi sampai ke halaman security setting tadi kembali lagi kemudian sampai di sini langsung saja kita pilih menu skip anyway kemudian untuk prompt-nya kita pilih opsi ok saja selanjutnya kita pilih start dan kita tunggu sampai proses loading-nya selesai dan handphone langsung masuk ke tampilan menu kalau handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu atau ke logo OS dari infinix-nya yaitu xos maka proses bypass akun google pada infinix smart 6 ini sudah selesai silahkan dicatat waktunya tidak ada 5 menit tapi di sini masih ada notifikasi enable google play service bisa kita klik notifikasinya lalu kita aktifkan lagi google play service yang tadi kita disable sekarang kita enable ulang kalau sudah kita enable kita bisa kembali dan sekarang notifikasi google play service-nya sudah tidak muncul akun google sudah sempurna kita bypass tidak sampai 5 menit dan tanpa menggunakan komputer kemudian kita bebas untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet mau menggunakan hotspot portable ataupun mau menggunakan akses point dari layanan hotspot kita layanan wifi kita bebas silahkan mau menggunakan data seluler juga sudah aman dan ini adalah infinix smart 6 dengan modelnya yaitu infinix x6511b android versi 11 metode ini bisa teman-teman gunakan pada handphone infinix line dengan versi android yang sama jika tidak menggunakan tethering dari android lain bagaimana apakah bisa menggunakan jaringan internet rumah tentu saja bisa ya jika di rumah pasang wifi silahkan matikan saja modem wifi-nya sampai handphonenya tidak terhubung ke jaringan wifi intinya itu kemudian sekarang kita bisa meloginkan akun google baru lagi menggunakan aplikasi google play silahkan bisa bikin baru akun google-nya atau jika sudah punya akun google tinggal diloginkan saja oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota 150 terima puluh terima puluh terima puluh terima puluh terima puluh terima puluh